Pendekar 1 Jurus Jilid 15 Menyaksikan keadaan tersebut Lengkobok berkata, dalam dunia persilatan sering tersiar berita yang mengatakan bahwa ada sementara orang berbakat dapat mencapai kemajuan ilmu silatnya sehari bagaikan menempuh seribuli, Mula-mula aku tak percaya, tapi sekarang, ai, setelah menyaksikan kesempatan yang didapat anak muda ini, bukankah hal ini yang dinamakan sehari bagaikan menempuh seribuli Lenghontil tersenyum, jangan keburu senang dulu, ingin kulihat kepandayan apa yang akan kau wajarkan kepadanya sebentar lagi terus terang, Aku melah mengaku kalah dalam pertaruhan ini daripada menang, kata Lengkobok sambil tersenyum, sebenarnya, bila kita kalah, hal ini merupakan peristiwa yang patut digembirakan Cuma ia menghela nafas panjang, setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu menyambung Dalam suasana dan keadaan seperti ini, mungkin sulit bagi kita untuk berjumpa lagi, maka ku harap bisa mengulur waktu sedapat mungkin Kedua orang ini kembali saling pandang dengan tertawa, memandang bayangan manusia di bawah bukit, diam-diam mereka menikmati suasana yang serba aneh ini, sementara beberapa buah bintang bercahaya terang muncul di angkasa Hanya bintang itulah yang mengetahui rahasia hati kedua bersaudara ini Angin berembus sepoi-sepoi, tiba dua bayangan manusia di bawah sana terjadi kekalutan, orang dua yang semula duduk sering tak pada melompat bangun Apalah yang terjadi seru Lengkobok dengan heran Seruan kaget berkumandang di bawah bukit Lengkok siang bok segera pasang telinga dan mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba air muka mereka berubah Rupanya teriakan kaget yang mengema di bawah bukit itu berbunyi, liong heng pet siang datang tamcong piaw tau datang Di tengah gemerdetnya cahaya api, dua sosok bayangan dengan kecepatan tinggi melayang ke atas bukit Mereka adalah sin lu tuwi hang ciapin dan pat kuaci yang li uwi Kurang lebih lima tombak di depan Lengkok siang bok mereka berhenti seraya menjurah, lalu berseru dengan lantang Hui tai siang seng, tamcong piaw tau dari Hui liong piaw kiok datang menjumpai dirimu Kedua orang itu hanya menyinggung nama Hui tai siang seng, sama sekali tidak menyebut Lengkok siang bok Kedua Leng bersaudara itu saling pandang sekejap, entah bergembira atau sedih Dalam waktu setahun yang amat singkat, nama Hui tai siang seng telah mengungguli kebesaran nama Lengkok siang bok Hal ini sama sekali tak tersangka oleh siapapun jua Ya, pada hakikatnya siapa yang dapat menyangka perubahan yang akan terjadi dalam dunia persilatan Sementara itu, selesai berteriak tadi Pak Kua Chiang liui dan Sin lu tui hang siapin segera menyingkir ke samping dan berdiri dengan sikap sangat menghormat Lengkok siang bok tetap duduk tak bergerak di tempat semula, diam dan mereka melirik ke samping Dilihatnya Hui giok juga masih duduk bersilat tanpa menggubris teriakan itu Jelas anak muda itu sedang memusatkan segenap pikiran Dalam keadaan demikian, sekalipun Gunung Tai San Amruk di depan matanya juga tak akan membuat kaget padanya Dalam pada itu, kawanan jago yang berada di bawah bukit telah menyingkir ke samping dan memberi sebuah jalan lewat yang cukup lebar Di bawah cahaya obor yang menerangi sekeliling tempat itu, Liong Heng Pe Chiang Tambeng yang bermantel benang emas selangkah demi selangkah melewati kerumunan lautan manusia dengan langkah berat Walaupun sepanjang jalan dia selalu bersenyum ramah, walaupun dia menganggu kepala berulang kali memberi salam kepada kawanan jago yang berjajar di sisi jalan Akan tetapi sinar matanya memancarkan sinar wibawa yang tebal, yang membuat siapapun jua tak berani memandang remeh tokoh yang menggetarkan dunia persilatan ini Tiga orang laki dua berbaju ringkas warna hitam mengikat di belakangnya, mereka semua bersenjata lengkap Seorang di antaranya berperawaran jangkung dengan tulang pelipis menonjol, sinar matanya tajam, pada pinggangnya bergantung sebilah pedang berbentuk aneh Kawanan jago yang berada di sekitar tempat itu mengenalnya sebagai Piau Tau Utama dan Huiliong Piau Kiok yang merupakan seorang tokoh kuat dalam dunia persilatan Dia bernama Tiang Hong Kiam, si pedang Biang Lala, Pian Sao Yan Orang kedua meski berperawakan kecil dan pendek, namun gerak-geriknya amat gesit Dia bermata besar, bercambang lebat dan membawa golok Yuhuan Kui Totu, golok besar berkepala setan, tanpa sarung Hingga ketika berjalan golok itu saling berdentingan karena gelang baja pada batang goloknya menimbulkan suara nyaring Orang itu amat tersohor dalam dunia persilatan Dia adalah ahli golok yang disegani di utara maupun selatan sungai besar dengan Sip Hun Toh Miya Chu Ilmu golok perenggut nyawa, ia malang melintang tanpa tandingan, orang menyebutnya sebagai Sip Hun Toh Lugi Yang paling menarik perhatian adalah orang ketiga, seorang pemuda ketari yang berwajah hitam seperti pantat kuali Orang ini mengikut di belakang liong heng pet siang Pemuda ini bukan saja bertubuh kekar dan gagah, wajahnya juga mengerikan dia bermulut lebar, pipi kempot, metulang dan hidung betet Ditambah lagi warna kulitnya yang gelap, dia seakan dua memang bermuka kaku dan dingin menyeramkan Pada pinggangnya terselit sebuah sarung panjang terbuat dari kulit ikan hil warna hijau yang berbentuk aneh Meskipun banyak jago pengalaman yang hadir, namun tak seorang pun tahu senjata macam apakah yang tersimpan di balik sarung itu, lebih-lebih lagi Tak seorang pun yang bisa menebak asal-usulnya Para jago mulai berbisik dua lagi Siapakah orang ini? Mungkinkah dia seorang piawasu baru Wiliong Piau Kiyok keempat orang itu sama sekali tidak renenghentikan langkah mereka, langsung menuju ke atas bukit di mana Hwi Giok dan lengkok Siang Bok berada Liyong Heng Peci yang tambeng memandang sekejap sekeliling tempat itu, ketika melihat lengkok Siang Bok tetap duduk tak bergerak di tempat semula, alisnya bekernyit, ia berpaling dan memandang pula ke arah Hwi Giok yang masih dua bersemedi Wajahnya yang kelihatan tenang dan kalem itu membuat tokoh Wiliong Piau Kiyok ini melengak Hahaha, hui hiantit, baikkah engkau sapanya sambil terbahak-bahak Gelak tertawanya itu keras dan nyaring menggema angkasa, menggetar telinga semua jago yang berada di bawah bukit dan empat penjuru sekeliling bukit pun dipenuhi oleh gema suara itu Bagaimana dengan hektometer Giyok, ia tetap duduk tenang seperti semula, sedikit pun tak bergerak Mencoronglah sinar mata pemuda hitam di belakang Leong Heng Peci yang ia menyeringai sehingga tertampak baris gigi yang putih sekali berkelebat Tau dua ia menubruk ke arah Hwi Giok Air muka lengh hentiok berubah kejam, bahunya bergerak, ia pun melambung ke atas untuk mengadang kedatangan orang Siapa tahu gerakan pemuda itu benar-benar cepat luar biasa, sebelum orang tahu apa yang terjadi tahu-tahu ia sudah berkelebat lewat di sisi lengh hentiok Tak terkirakan rasa kaget lengh hentiok, secepat kilat ia memutar tubuh dan siap siaga Setelah pemuda itu menyambar ke depan Hwi Giok, telapak tangannya diayun ke depan menghantam batok kepala anak muda itu Lengkok siang bok mementak nyaring, keduanya menerjang ke belakang pemuda tadi Pacu jangan semrono bentak Leong Heng Peci yang dengan dahi berkerut Pemuda kekar itu sudah hampir melancarkan serangannya, tapi demi mendengar bentakan tersebut cepat ia menarik kembali tangannya Dalam pada itu, lengkok siang bok telah menyusul tiba, merasakan adanya ancaman pemuda itu melompat lima dipak ke muka Lalu dengan pandangan yang liar bagaikan binatang buas diawasinya kedua orang aneh itu Tiba-tiba Leong Heng Peci yang memberi tanda tiang, hang tiampian sawian si, hun tu logipet, kuaci yang liu hektometer dan sin iu tuwi hang cia PM Seketika menyebar keempat penjuru dalam posisi mengurung Tambeng langsung menghampiri Hwi Giok, lengkok siang bok juga berjaga di samping anak muda itu dan siap melancarkan serangan setiap saat Hwi Hyantip Leong Heng Peci yang tambeng menegur setelah berdehem, apakah kau, tapi sebelum selesai bicara, tiba-tiba ia lihat air muka Hwi Giok berubah jadi merah membara Tambeng terperan jatia tahu tenaga dalam Hwi Giok sekarang telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa hebatnya, mencapai tingkatan tertinggi dalam hal tenaga dalam Heran dan kaget jago tua itu, ia tak habis mengerti sejak kapankah tenaga dalam anak muda itu mencapai tingkatan setinggi ini Pelahan dia mengangkat tangannya dan siap melepaskan pukulan dahsyat ke batok kepala Hwi Giok Tak perlu diketahui bahwa keadaan Hwi Giok waktu itu amat kritis, jangankan pukulan yang dahsyat pukulan yang enteng saja cukup menggagalkan latihan anak muda itu Bahkan aliran darah dalam tubuhnya akan terbalik dan akan menyebabkan kematian baginya Lengkok siangbok dengan tajam mengawasi gerak-gerik telapak tangan orang, asal serangan tersebut dilancarkan serentak mereka pun akan melancarkan serangan sepenuh tenaga Pada saat yang kritis itulah, tiba-tiba Hwi Giok membuka matanya, setajam semilu pancaran sinar matanya, hal ini membuat Leong Heng Pet yang jadi keder dan membatalkan niat jahatnya Bagus-bagus, serunya kemudian sambil mengelus jenggotnya Kiong Hi untuk kesuksesanmu, tak nyana dalam setahun yang singkat ilmu silat Hianti telah mendapat kemajuan yang demikian pesatnya Hwi Giok tersenyum dan berbangkit lalu mengerling penuh rasa terima kasih kepada Lengkok siangbok agaknya ia tahu bahwa kedua orang tersebut telah melindungi jiwanya Kemudian sambil memberi hormat kepada Leong Heng Pet yang ia menyapa, baik dua kah pamantan selama ini tiba-tiba Lengban Tiok tertawa dingin Sindirnya, hehehe, mungkin tak ada orang yang mengira seorang pemuda yang dikatakan goblok ternyata sanggup mempelajari ilmu silat mahasakti dalam waktu singkat Hehehe, sambil tertawa dingin tiada hentinya, dia tak sudi melirik lagi ke arah tambeng Setebal-tebalnya muka Leong Heng Pan Chiang, merah juga mukanya demi mendengar sindiran tersebut Hwi Giok merasa tak tentera melihat kejengahan orang, dasarnya memang berhati mulia sekalipun hatinya curiga setiap kali terkenang kembali pengalamannya ketika belajar silat di Hwi Leong Piao Giok Serta caci maki tambeng yang menuduhnya goblok dan tidak berbakat namun selama ini ia selalu menganggap kejadian itu wajar Mungkin pamantan memang tak ingin menyaksikan dia belajar silat dan mengikuti jejak mendiang ayahnya sehingga mungkin hidupnya akan berakhir dengan malang Oleh sebab itulah sejauh ini sama sekali tidak timbul rasa benci atau dendamnya terhadap tambeng Pelahan sinar matanya menyapu pandang sekejap sekeliling tempat itu, namun suasana tetap ening Jelas kehadiran tokoh silat yang bernama besar itu telah menggetarkan perasaan mereka Diam-diam Hwi Giok menghela nafas, ia pikir ai Bagaimanapun juga pamantan adalah seorang tokoh persilatan yang luar biasa setiap gerak-geriknya maupun kata-katanya penuh berwibawa hingga membuat orang tunduk serta tak berani membantahnya Padahal mimpi pun ia tak menyangka bahwa rasa hormat kawanan jago itu terhadapnya tidaklah kurang daripada rasa hormat mereka kepada Liong Heng Petsi yang tambeng Pamantam, katanya kemudian dengan hormat setelah termenung sebentar, ada urusan penting apakah jauh-jauh engkau datang kemari Liong Heng Petsi yang tersenyum Belakangan ini ku dengar berita yang tersiar dalam dunia peralatan yang mengatakan bahwa kau telah berhasil belajar ilmu sakti Aku jadi kuatir bercampur gembira, maka aku lantas datang kemari untuk menengok dirimu Hwi Giok sangat terharu mendengar kata-kata tersebut Jawabnya dengan tergegap, siau tit merasa berutang budi kepada pamantam atas kesudianmu memelihara keponakan sampai dewasa Entah kapan budi kebaikan ini baru dapat ku balas beberapa patah kata itu betul dua di ucapkan dari hati sanubarinya Sama sekali tidak ada rasa pura-pura suaranya menjadi tersendat hampir saja air matanya meleleh keluar Sambil mengelus jenggotnya Liong Heng Petsi yang tambeng menunjukkan sikap seakan dua sangat terharu mendengar kata-kata itu Sekulung senyuman drama segera tersungging di ujung bibirnya Ayahmu sudah lama meninggal dunia, sebagai sobat karinya adalah wajar kalau aku berusaha sedapat mungkin merawat keturunannya Ai sayang aku terlampau sibuk oleh pekerjaanku sehingga terhadap kalian menjadi kurang perhatian Setelah menghela napas panjang, tiba-tiba wajahnya kelihatan sangat menyesal Hwi Giok semakin terharu, matanya berkaca dua tenggorokan seperti tersumbat, tak mampu mengucapkan sepatah katapun Senyuman yang semula menghiasi bibir tambeng mendadak lenyap tak berbekas sebagai gantinya terlintaslah Hwa nafsu membunuh yang dingin dan seram Paman Tam, apakah kedatanganmu kemari masih ada urusan lain seru Hwi Giok? Ya, benar sahut liong heng peci yang setelah memandang sekejap bayangan tunggung lengkok siang bok Mendadak ia memberi tanda, kering pedang biang lalapian sawian dan si golok perenggut nyawa logi yang berdiri di samping Segera melolos senjata masing-masing Para jago terkejut, demikian pula dengan Hwi Giok Cepat serunya dengan tergedap Paman Tam, apakah kedatanganku ke sini selain untuk menjenguk dirimu? Aku pun hendak menuntut keadilan dan kebenaran bagi umat perselatan Akanku balaskan dendam bagi kawan-kawan perselatan yang telah mati terbunuh Tukas Tarnbeng dengan suara berat Air muka Hwi Giok berubah hebat Tapi selama menjadi manusia, siyautik tak pernah mencelakai jiwa orang secara Bukan kau yang kumaksudkan kembali liong heng peci yang menukas Tiba-dua ia putar badan menghadap ke arah para jago Sesudah menjura lalu berkata dengan lantangku Kira hadirin sekalian tentu kenal dengan Moseng Orang nomor tiga dari Pak Tujib Sat Ketika mengucapkan kata ini Kebetulan lengkok siang ho berpaling Sorot meti mereka yang dingin memandang sekejap sekeliling tempat ini Kemudian berhenti pada senjata di tangan Tiong Hang Kiam dari Si Hun Tu Dalam pada itu kawanan jago yang hadir di situ sama mendesis Liong heng peci yang kembali memberi tanda suasana yang semula gaduh Segera menjadi hening yang terdengar hanya gesekan baju tertimpa angin Dalam pandangan para jago persilatan perawakan tinggi kekartokoh persilatan itu Seakan dua lebih kuat daripada Taisan Siapapun tak berani memandang rendah kepadanya Tak usah kita persoalkan bagaimana watak serta perilaku orang nomor tiga dan Pak Cujib Sat ini Kata tambeng lebih jauh dengan lantang Yang pasti ketika dia menemui ajalnya kebetulanku hadir dan menyaksikan kematiannya dengan mati kepalaku sendiri Aku merasa kejadian ini tidak adil Masa hanya disebabkan suatu perselisihan yang sangat kecil Lengkok siangbok yang juga sudah termasur karena keganasan dan kekejamannya itu telah membantai orang secara keji Lengkok siangbok cuma tertawa dingin sambil tetap berdiri di tempat semula Mereka sama sekali tidak mengalangi tambeng untuk melanjutkan tuduhannya Air muka huja giyok merubah hebat Sedang para jago berbisik dua memperbincangkan soal itu Setelah hening sejenak Tambeng berkata lebih jauh memang antara diriku dan Pak Cujib Sat tidak tersangkut hubungan sanak maupun keluarga Tapi demi menegakkan keadilan dan kebenaran dunia persilatan Aku tak dapat berpeluk tangan setelah menyaksikan peristiwa itu Demi menegakkan keadilan dan kebenaran Selama puluhan tahun belakangan ini aku telah pontang-panting ke sana kemari Seperti halnya saudara lihat sekarang Kedatanganku sekarang juga disebabkan oleh alasan yang sama Dia merandek sejenak Lalu melanjutkan dengan suara keras Hari ini aku liong hengpat siang tambeng Sengaja datang kemari mencari Lengkok siangbok untuk menuntut balas bagi Pak Tojib Sat Sampai di sini kembali ia memandang sekejap sekeliling tempat itu Ketika dilihatnya para jago telah terpengaruh olehnya hingga tak seorang pun berani bicara Dengan wajah penuh kebanggaan dia berkata lebih jauh Dalam pertarungan yang akan berlangsung hari ini Baik siapa yang menang atau kalah Harap saudara sekalian jangan mencampuri urusan ini Bila ada di antara kalian membantu aku tambeng Meski hanya suatu pukulan atau sekali tendangan Dia bukan sahabatku lagi Kata-kata itu sepintas lalu kedengarannya gagah dan bersifat jantan Padahal diam-diam ia sedang memperingatkan orang lain agar jangan membantu Lengkok siangbok Pada dasarnya sebagian besar kawanan jago itu memang tidak menaruh kesan baik terhadap Lengkok siangbok Tentu saja seruan tersebut disambut dengan sorak gegap gempita Sambil mengelus jenggotnya Leong Heng Peci yang tertawa Pelahan ia memutar tubuhnya Sementara itu Hui Giok menjadi bingung Ia tak tahu kenapa paman tam secara tiba-tiba bisa membela Pak Tojib Sat Ia segera memburu ke depan untuk menjegahnya Tapi sebelum anak muda itu sempat mengecapkan sesuatu Tang Beng sudah memberi tanda Tiang Hang Kiam serta si Huntu segera menerjang ke muka Senjata mereka dengan membawa kilatan tajam menyilaukan langsung menabas betok kepala Lengkok siangbok Selama peristiwa itu berlangsung, meski air muka Lengkok siangbok tetap tenang tanpa menunjukkan perubahan apapun Namun damdia mereka menghimpun tenaga dalam untuk menghadapi segala kemungkinan Maka begitu pihak musuh mulai melancarkan serangan Kedua orang bersaudara itu pun tertawa dingin Lengkok bok mengerutkan dahinya Waktu pedang berbentuk aneh dari Pian Sao Yan yang membawa sinar hijau hampir menyayat tubuhnya Tiba-tiba ia bergeser ke samping Telapak tangannya cepat bergerak ke atas Ia balas mengancam jalan darah yang bun hiat di pinggang lawan Padahal para jago menyaksikan pedang Tiang Hang Tiang Pian Sao Yan menyambar ke tenggorokan Lengkok bok Siapa tahu dalam waktu sekejap saja telapak tangan maut manusia aneh itu sudah berada di bawah iga Pian Sao Yan Menghadapi ancaman itu, cepat Tiang Hang Tiang Pian Sao Yan bergeser ke samping Pergelangan tangannya bergetar Seketika itu juga pedangnya menabas pergelangan tangan lawan Lengkok bok membentak keras Begitu terhindar dan sambaran pedang Dia lancarkan tendangan kilat pada pergelangan tangan lawan yang memegang pedang Tiang Sao Yan buru dua menarik tangannya ke bawah Tapi Lengkok bok terus berputar Ujung jari tengah dan telunjuk setajam pisau menutup huciat tekat di bawah tulang iganya Cepat Tiang Hang Tiang Pian Sao Yan bergeser ke samping lagi Pedangnya berkembang menciptakan selapis jaring sinar dan melancarkan serangan dasyat ke muka pula Dingin air mukanya, nafsu membunuh terpancar dan balik ke matanya Jangan kira badannya jangkung Tapi kelincahannya betul dua mengagumkan Pedang istimewa yang satu kaki lebih panjang dari pedang biasa ini dimainkannya sedemikian gencar Setiap serangannya tertuju pada bagian tubuh lawan yang mematikan Lengkok bok sendiri meski bertubuh jangkung Tapi dibandingkan Tiang Sao Yan ternyata masih kalah tingginya dalam waktu singkat Terlihatlah sekujur badannya yang kurus kering seolah-olah terhimpit oleh serangan lawan yang dasyat bagaikan pindihan gunung Dia lebih banyak bertahan daripada menyerang Merasa kedudukannya di atas angin Semangat Tiang Hang Tiang Tiang Sao Yan tambah berkobar jurus serangannya makin garang Kalau bisa rasanya dia ingin sekali tusuk menebas kutung batok kepala Lengkok bok Sementara itu di pihak lain Lenghon Tiok dengan gerakan secepat angin berputar Kian kemari dengan lincahnya di akurung si Hun Chulogi dengan serangan gencar Permainan golok dure si Hun Chulogi mantap dan berat Setiap serangan yang dilancarkan selalu disertai deru angin tajam Jurus dua serangannya tampak lambat tapi di tengah sinar goloknya sama sekali tak ada peluang dia Seperti tak acuh terhadap gerak tubuh Lenghon Tiok yang cepat Seolah-olah tak memandangnya barang sekejap pun Jurus serangannya yang berat dan mantap selalu mengancam bagian tubuh Lenghon Tiok yang paling fatal Belasan jurus kemudian Permainan goloknya bertambah cepat Variasi serangannya juga bertambah banyak Lengheng Pat Chiang Tambeng sendiri cuma berdiri di samping sambil mengelus jenggot Ketika menyaksikan Tiang Hang Kiam dan Si Hun Tu melancarkan serangan yang indah Dia manggut-manggur sambil tertawa Bagus, bagus serunya berulang kali Pat Kua Chiang Liungui yang berada di sampingnya ikut bertepuk tangan sambil memuji Tiada hentinya bagus Bagus jurus serangan yang indah suasana jadi bertambah ramai lagi Setelah kawanan jago yang ikut menonton pertarungan itu ikut bersorak-sorai memberi semangat Padahal kalau berbicara dengan sesungguhnya pertarungan yang melibatkan keempat orang itu berlangsung dengan cepat luar biasa Di antara setian banyak jago hanya beberapa gelimpir orang saja yang betul-betul dapat mengikuti perubahan serangan yang terjadi dalam gelanggang pertarungan Hanya pemuda berbaju hitam saja yang berdiri kaku itu, meski mukanya tanpa emosi, matanya yang tajam tampak mengerling hina Seakan-akan ilmu sila yang digunakan keempat orang itu tak terpandang sebelah mata olehnya Hui Giok menjadi gugup, saking cemasnya peluh sampai membasai jidatnya Walaupun ia bermaksud menolong lengkok siangbok dan keadaan yang tidak menguntungkan itu Tapi ia pun segan bermusuhan dengan lenjin, cuan penolong, pamantam Karena itulah ketika dilihatnya posisi lengkok siangbok semakin terdesak di bawah angin Tak tahan lagi pemuda itu lantas berjalan menghampiri tampeng Tapi sebelum ia sempat buka suara sambil tersenyum Leong Heng Peci yang tambeng telah berkata lebih dulu Sudah lama ku dengar nama besar lengkok siangbok Tapi setelah ku jumpai hari ini, hah, tak taunya cuma begini-begini saja Sungguh mengecewakan anak Giok Coba lihatlah kedua anak buahku itu bukankah ilmu silatnya lumayan juga Bagusnya memang bagus, sahut Hui Giok tergegap Cuma, sambil tersenyum, cepat Leong Heng Peci yang tambeng menyela Sepintas lalu walaupun kungfu kedua orang ini tampaknya memiliki keistimewaan yang berbeda Apalagi jika kita lihat senjata yang mereka gunakan Ilmu silat mereka lebih mirip aliran keras Padahal ktenyataannya kungfu mereka justru menganut aliran cepat dan lincah Terutama si Hun Chu Logi, permainan goloknya makin lama semakin cepat Jurus serangannya juga makin cekatan Coba lihatlah jurus Hui Ho Ahut Hiat Memisah bunga menyambar jalan darah yang barusan digunakan Bukankah hamat indah dan hebat ya? Benar, benar, kembali Hui Giok menjawab dengan tergegap Cuma, Leong Heng Peci yang tambeng tertawa Tukasnya lagi, permainan pedang Tiang Hang Tiang Pian Sawian juga lumayan Meskipun dia menggunakan pedang pada jurus Tiang Hang Keanjit Biang Lala menutupi matahari, barusan Padahal jurus itu berasal dari jurus tombak Coba lihatlah bukankah serangan yang dipakainya itu adalah jurus Hang Tiang Rau Burung Hang mengangguk Untunglah Leng Kobok cepat menghindar Kalau tidak titik cukup jurus serangan ini nyawanya dapat dibereskan Semua keterangan itu diucapkan dengan senyuman di kulum Seakan-akan seorang guru sedang menerangkan manfaat suatu jurus serangan terhadap muridnya Sambil manggut-manggut Hui Giok tak pernah mengalihkan pandangannya atas tubuh kedua Leng Bersaudara Dapat dilihatnya betapa kedua orang itu terdesak oleh serangan musuh yang gencar Bahkan permainan kedua macam senjata aneh itu Tiang lama Tiang bertambah ganas Kembali berkata dengan tersenyum Tampaknya dia ingin memotong lagi perkataan Hui Giok itu Tapi sekali ini anak muda itu telah berteriak lebih dulu Sebetulnya si Yautik tak ingin banyak berbicara terhadap niat Paman Tam untuk membalaskan dendam bagi orang lain Tapi perlu Paman ingat bahwa hingga kini kedua Leng Bersaudara masih dalam pertaruhan denganku Kukira tidak seharusnya kalau Paman Tam Tidak seharusnya kenapa tegur Leng Heng Paks yang dengan air muka berubah Hektometer Giok tertegun Tapi sesudah mengenaskan napas panjang Lalu lanjutnya Kukira tidak seharusnya Paman Tam melaksanakan niatmu pada saat dan keadaan seperti sekarang ini Pengalaman yang semakin masak, ilmu silat yang semakin lihai dan kecerdasan yang semakin tumbuh telah mengubah Hui Giok yang lemah jadi Hui Giok yang tangguh Akan tetapi berhubung sejak kecil disebarkan dalam lingkungan pengaruh Tambeng Otomatis rasa jori dan segannya terhadap Tambeng masih tersisa dalam hatinya Itulah sebabnya untuk mengucapkan kata-kata semacam itu dia harus menggunakan tenaga sekuatnya Ia tidak tahu bahwa tindakan Liyong Heng Paks yang Tambeng sekarang selain dikarenakan ia hendak membalas budi kepada Paks yang berhasil menyelamatkan dia dari kepungan ketika berada dalam perkampungan Lombong San Cheng tempoh hari Yang penting lagi adalah dia tak ingin pertaruhan antara Hui Giok dan Lengkok Siang Bok berlangsung lebih lanjut Hui Giok berpaling, ketika dilihatnya Tambeng berdiri membungkam dengan wajah dingin Ia merasa agak kaget bercampur takut, tapi sebisanya pemuda ini berusaha mengendalikan perasaannya itu Kembali katanya, Pamantam, bukankah perkataan Siau Tit masuk di akal HMM Liyong Heng Paks yang Tambeng mendengus Urusan dunia perselatan bukan urusan yang mudah kau ketahui, usiamu masih sangat muda, lebih baik Sebelum kata-kata itu berakhir tiba-tiba Lengkok Siang Bok berpekik nyaring, tubuh mereka berdua bergerak semakin cepat, gaya serangan pun ikut berubah Tiga kali pukulan berantai yang dilancarkan secara gencar seketika itu juga memaksa Tiang Hang Kiam dan Si Huntu melompat mundur ke belakang Pada kesempatan itu Lengkok Bok bergeser ke samping, kedua telapak tangannya menarikian kemari dengan gencarnya Sebentar menebas ke kiri sebentar membaca ke kanan, dalam sekejap mati ia sudah mencecar Tiang Hang Kiam habis-habisan Pada saat yang sama, Lenghon Tiok juga melancarkan serangan ke arah Si Huntu Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah melepaskan tujuh kali pukulan berantai, sedemikian gencarnya serangan itu sehingga Tiang Hang Kiam dan Si Huntu tak bisa berkutik Jangankan melancarkan serangan balasan, bertahan pun rasanya berat Selewatnya tujuh jurus serangan tadi, posisi Tiang Hang Kiam dan Si Huntu semakin kritis, keadaan mereka sangat berbahaya Menyaksikan hal tersebut, Leong Heng Pets yang menghernyitkan alis mata, sementara para jagul sama terdiam Hanya Hui Giok seorang yang berdiri dengan senyuman di Kulum, sebab dia tahu kedua bersaudara itu berhasil mengelabui musuhnya dengan suatu siasat pura-pura kalah yang amat jitu Pertahanan Tiang Hang Kiam dan Si Huntu makin lama semakin kacau, tampaknya bila pertarungan itu dibiarkan berlangsung lebih jauh Maka sepuluh gebrakan lagi mereka pasti akan terluka oleh telapak tangan baja lengkok Siang Bo Diam dua Hui Giok mengemuskan napas lega Ia coba berpaling, dilihatnya air muka Leong Heng Pets yang tambeng bertambah serius Kedua alis matanya makin berkerut, tak perlu melihat pun dia tahu posisi Tiang Hang Kiam dan Si Huntu sudah berada dalam keadaan yang sangat berbahaya Tiba, Leong Heng Pets yang tambeng berseru dengan dahi berkerut pacu pemuda baju hitam yang berada di depan sana mendadak melambung ke udara dan melayang lewat di atas kepala Tiang Hang Kiam Si Huntu serta lengkok Siang Bok, cepat sekali gerak tubuhnya bagaikan Raja Wali yang melayang di udara Begitu melayang turun di depan tambeng dengan enteng pemuda itu menyahut pacu berada di sini yakinkah kau akan kemampuannya Dan Beng bertanya dengan mati berkilat tajam Hanya satu orang sahut pemuda baju hitam tanpa berpaling Kalau begitu suruh sawian dan Logi menghadapi seorang yang lain kau hadapi sendiri Jika kalah, tak usah temui aku lagi Pemuda kekar itu tidak banyak bicara lagi Pelahan dia lepaskan sarung kulit aneh di pinggangnya Isi sarung kulit itu adalah sebuah ruyung yang berwarna keperak duaan Panjangnya satu depa Sawian, menyingkir ke kanan, teriak Leong Heng Pets yang tambeng kemudian Keadaan Tiang Hong Tiang Pian Sawian waktu itu sudah hamat payah Jurus serangannya juga kalut dan tak menurut kehendak hatinya lagi Maka begitu mendengar seruan tersebut Dia tarik napas panjang pedang menyapu ke depan dengan jurus Heng Saw A. A. N. Kun Ini nyapu bersih beribu prajurit Ketika Leng Kobok terdesak mundur Cepat ia berputar lalu menyusup ke samping si huntu Dan melancarkan suatu tabasan kilat ke lambung Leng Hong Tiang Tentu saja Leng Kobok tidak membiarkan musuhnya kabur Begitu saja, ia membentak sambil memburu ke depan Pemuda kekar berbaju hitam itu bertindak cepat Ketika musuh akan bergerak ke muka Ia bertindak lebih dulu Ia menyusup maju mengadang jalan Leng Kobok Manusia liar yang tak tahu diri Kau juga ingin berkelahi Teriak Kobok Pemuda baju hitam itu menggigit bibirnya menahan geram Sehingga tampak kedua pipinya melembung Dengan mece jelilatan seliar binatang buas Dia menatap musuhnya tajam-tajam Lalu teriaknya Kau mengatakan aku orang liar ya Benar jawab Leng Kobok cepat Sudah puluhan tahun ia malang melintang dalam dunia perselatan Tapi belum pernah menemui sinar mati sebuas itu Bergidik juga hatinya Air muka si anak muda baju hitam itu tiba-tiba berubah seram Ia menyeringai kemudian telapak tangan kirinya Diayun ke depan lima jarinya dipentang lebar-lebar Diancamnya jalan darah inghyang, huipek, serta hiciong di tubuh lawan Leng Kobok membalik telapak tangannya ke atas Dengan tangan kanan dia tutup urat nadi musuh Sedang tangan kirinya membacok dada lawan Pemuda baju intan itu tertawa seram Ruyung perak tiba-tiba menuang ke muka secepat kilat Jangan kira panjang ruyung itu cuma satu depa Dalam serangan tersebut ruyung yang pendek seakan dua berubah jadi lebih panjang satu kaki Leng Kobok terkejut, cepat ia menarik kepalanya dan dada menyurut Sambil berputar badan sekuatnya Dengan susah payah serangan itu dapat terhindar juga akhirnya Tentu saja pemuda baju hitam itu tak memberi kesempatan bagi musuh untuk berganti napas Ruyung perak berputar, cahaya perak memancar seolah dua ribuan jalur sinar kilat yang menyilaukan mata Serem tak diakurung sekujur tubuh Leng Kobok dengan rapat Dengan serangan yang luar biasa ini, posisi Leng Kobok makin kececar Hanya sekejap terasalah dari muka dan belakang, kiri dan kanan muncul sinar perak yang disertai desingan angin tajam dalam keadaan demikian Kecuali menghindar sedapatnya boleh dibilang tak mampu melancarkan serangan balasan lagi Hawa nafsu membunuh makin menyelimuti wajah pemuda hitam itu Sinar matanya semakin buas, tiba-tiba tangannya bergetar ke depan Ruyung perak yang semula pendek berubah seperti toja panjang dengan jurus Taisan Apteng Bukit Tai menindih kepala, dia hantam kepala musuh Sekali lagi Leng Kobok terdesak mundur tiga ngingkah Trak letikan bunga api memancar keempat penjuru bersamaan dengan terhajarnya api unggun oleh Ruyung Perak itu Kayu-kayu arang yang membara dengan membawa lelatu api serentak bermunkratan di udara dan menyambar ke tubuh Leng Kobok Pemuda itu menarik kembali Ruyungnya dia putar badan terus menyabat pinggang lawan pula Leng Kobok tak berani gegabah, cepat dia melambung ke udara dengan gerakan Ui Ho Chong Tian Bangau kuning menembus angkasa, pemuda baju hitam itu tarik kembali Ruyungnya, segera Ia menutup jalan darah yang coa niat pada telapak kaki Leng Kobok dengan jurus Liao Tun Ichu, tonggak sakti menegak ke langit Cepat Leng Kobok tarik kaki dan menekuk pinggang, sesudah jumpalitan satu kali dia melayang turun jauh ke sana Tapi belum sempat mengatur napas, percikan api yang menempel di bajunya telah berkobar Pemuda hitam itu menyeringai seram, sambil menerobos maju Ruyung Perak berputar gencar dan menghantam secara berantai Walaupun semua serangan dapat dihindari Leng Kobok, tapi api yang membakar bajunya berkobar makin besar dalam keadaan demikian Dia hanya bisa menghindar ke kiri berkelit ke kanan belaka dalam keadaan yang mengenaskan Liyong Heng Pat Chi yang tertawa dingin Sementara para jago lain sama menjerit kaget, siapapun tak menyangka pemuda hitam yang baru pertama kali muncul dalam dunia persilatan ini Ternyata memiliki kungfu serta tenaga dalam yang sakti, sampai-sampai Leng Kobok yang tersohor pun kewalahan menghadapi dia Di pihak lain, Tiang Hang Kiam dan Si Hun Tu yang bekerja sama menghadapi Leng Han Tiok berhasil pula memperbaiki posisinya Mereka dapat bertempur makin mantap dan mulai berada di atas angin Cahaya senjata mereka menyambar ke sana kemen, sebentar ke atas sebentar ke bawah, lalu ke kiri dan kemudian ke kanan Serangan mereka makin lama makin bertenaga dan tepat sasarannya MSKT dengan susah payah Leng Han Tiok masih sanggup melayaninya, namun lama-lama menjadi gelisah juga Perlu diterangkan baik Tiang Hang Tiang Pian Sawian maupun Si Hun Tu Lugi adalah tokoh dua silat kelas satu dalam dunia persilatan Kungfu mereka tentu saja jauh lebih hebat daripada Pat Kua Chiang Li Uwi atau Kua Ibe Sintu Kiong Ching Yang, dengan kungfu mereka ini biasanya telah merajai satu daerah Dan sekarang mereka bekerja sama untuk menghadapi seorang musuh yang sama Bisa dibayangkan betapa berat serangan mereka Sekalipun Leng Hon Tiok berilmu tinggi, lama-lama tak tahan juga menghadapi kerubutan mereka Hui Giok jadi berdebar menyaksikan kejadian ini Mukanya sebentar pucat sebentar menghijau Apalagi setelah menyaksikan keadaan kedua Leng bersaudara yang mengenaskan itu Ia betul-betul mirasa tak tega Teringat pada budi kebaikan mereka selama ini Akhirnya pemuda itu tak dapat mengendalikan emosinya lagi Tiba-tiba ia membentak keras, tahan secepat kilat ia terus menerjang masuk ke arna Dalam bentakan tersebut rupanya ia sertakan tenaga dalam yang sempurna Suara bentakan ibaratnya geledek yang menggelegar bumi terasa berguncang Para jago terperanjat Tiang Hang Tiang Pian Suyan dan Si Hun Chu Logi yang sedang bertarung pun tanpa terasa menghentikan serangan mereka Apa yang hendak kau lakukan? Leng Heng Peci yang segera membentak Hui Giok tidak menggubris bentakannya itu Kepada Tiang Hang Tiang dan Si Hun Chu Ia berkata seraya menjurah Bersediakah saudara berdua memberi muka kepadaku dan sementara menghentikan pertarungan? Meskipun Pian Suyan dan Logi adalah Piao Tau kelas 1 dari Hui Lilong Piao Kiok Tapi sepanjang tahun mereka selalu melakukan perjalanan ke sana kemari Dengan demikian tidak pernah berjumpa muka dengan Hui Giok sebelumnya Mereka hanya tahu Hui Giok punya hubungan erat dengan Tam Cong Piao Tau Berbicara selaku bengcu perserikatan orang perselatan Kang Lam Ditambah pula ucapannya yang sungkan dan ramah Kedua orang itu jadi tercengang dan guru dua membalas hormat Hui Giok tersenyum, sorot matanya beralih ke arah pemuda baju hitam Tapi ketika dilihatnya permainan ruyung orang masih gencar Sedikit pun tiada tanda-tanda hendak menghentikan pertarungan Bahkan wajahnya yang bengis mengingatkan orang pada hari mau buas Yang siap menerkam mangsanya seketika alis Hui Giok berkerut Saudara Pa Teriaknya belum lenyap suara bentakan itu Tiba-tiba pemuda baju hitam itu berpekik nyaring Ruyung peraknya diputar makin gencar Padahal api yang berkobar di tubuh lengkobok sudah membakar jenggot dan rambutnya Hal ini membuat keadaannya semakin mengenaskan Darah yang mengalir dalam tubuh Hui Giok jadi mendidih Ia tak peduli apakah kufunya mampu menandingi si pemuda baju hitam atau tidak Dengan suatu loncatan mendadak dia menerjang maju Keparat, kau juga ingin mampus bentak pemuda baju hitam itu dengan wajah seram Ruyung perak yang semula menyerang lengkobok mendadak Ditarik kembali lalu menyabat ke arah Hui Giok Serangan itu membawa kekuatan yang mengejutkan angin Menderu bagaikan amukan angin puyuh melihat Itu kedua leng bersaudara jadi kaget Liyong Heng Peci yang juga terkesiap sedang Para jago berteriak tertahan semua Orang menganggap Hui Giok yang lemah lembut Dan bertangan kosong itu pasti bukan tandingan pemuda baju hitam Yang menyerang seperti hari mau gila itu Hui Giok sendiri juga terkesiap oleh serangan dasyat itu Ketika sinar keperak-perakan itu hampir bersarang di kepalanya Tanpa pikir lagi tangan kirinya bergerak ke depan Sementara tangan kanan berputar setengah lingkaran Dan balik mencengkeram ujung ruyung tersebut Jurus serangan Mi merupakan salah satu jurus ampuh Yang tercatat dalam kitab pusaka Haitian Pilok Kung Fu ini Sudah puluhan tahun lenyap dan peredaran dunia perselatan Kawanan jago hanya merasa pandangan jadi kabur Tau dua ujung ruyung sudah terpegang oleh Hui Giok Lengkok siang bok terbelalak kegirangan Liyong Heng Peci yang berubah pucat Sedang pemuda baju hitam itu segera menghardik lepas Dengan kaki terpantek di tanah bagaikan tonggak baja Sekuat tenaga ia betot ruyungnya ke belakang Waktu itu Hui Giok sama sekali tak menyadari betapa kuat tenaga dalam yang dimilikinya Ketika berhasil serangan yang pertama tadi Dia sendiri malah tertegun Maka ketika timbul tenaga yang mahadasyat membetot ruyung Serta merta ia lepas lengan dan ruyung itu pun terlepas dan genggamannya Sekali lagi para jago menjerit kaget Sebaliknya pemuda baju hitam itu dengan wajah bangga melancarkan serangan lagi dengan ruyungnya Setelah pengalamannya tadi Pemuda baju hitam itu bertindak lebih hati Dua ia kuatir ruyung akan ditangkap lagi oleh lawannya Maki dalam serangan ini ruyungnya disertai tenaga penuh dan berbagai gerak perubahan Tak terduga Hui Giok ayun tangan kiri dan memutar tangan kanan ke atas Dengan sangat mudahnya ia berhasil menangkap lagi ruyung Ruyung itu bahkan tenaga murni si pemuda baju hitam yang tersalur pada senjata itu pun dipunahkan Dengan peristiwa ini Bukan saja para jago terperanjat sampai dua pemuda baju hitam itu pun melongo bingung Sungguh ia tak tahu kenapa lawan beruntun dua kali berhasil menangkap ujung ruyungnya dengan suatu gerakan yang sederhana Seakan dua merogoh barang dalam sakunya sendiri saja Tentu saja ia tak menyangka jurus serangan Hui Giok barusan bernama Temnang Cibat Merogoh saku mengambil benda dan merupakan jurus ajaib dalam ilmu silat Jangankan cuma dua jurus serangan Sekalipun dah menyerang sepuluh kali dengan tipu yang berbeda Cukup dengan suatu gerakan yang sederhana ini Hui Giok juga tetap mampu memegang ujung ruyungnya Lepas bentak pemuda baju hitam setelah merandek sejenak dengan gigi gemertukan Kali ini Hui Giok juga sudah siap sedia Tenaga murni disalurkan penuh Tubuh terpantek bagaikan tonggak Ketika musluh membetot ruyungnya Dia juga membetot ke belakang Krak ruyung pemuda baju hitam itu patah jadi dua bagian Karena pemuda baju hitam itu sedang membetot dengan sekuat tenaga Maka begitu senjatanya putus Ia tak mampu mempertahankan keseimbangan badannya lagi Dia terhuyung ke belakang dan hampir saja jatuh terjengkang Semua orang bersorak Lengkok siangbok kegirangan Yang aneh adalah Tiang Hang Kiam dan Si Hun Tudiam dua mereka pun senang Kiranya pemuda itu bernama Biao Pa Dia adalah seorang yatim piatu dari daerah Biao Sejak kecil berlatih hingga bertenaga kasar Serta ilmu silat yang beraneka ragam Suatu ketika bakatnya yang bagus itu ditemukan Leng Heng Pak Chiang Maka dia diterima sebagai muridnya dan diajari ilmu silat Otomatis kufunya memperoleh kemajuan yang amat pesat Sejak diketahuinya bahwa ia sangat dimanja Leng Heng Pak Chiang Sikapnya terhadap Pian Sawian dan Logi atau kawanan Piausu lainnya jadi berbeda Ia tak pandang sebelah matlah terhadap orang-orang itu Sedang orang lain pun sedikit banyak segan terhadapnya Karena dia bertenaga sakti dan berilmu tinggi Otomatis banyak orang yang sakit hati kepadanya Maka setelah menderita kekalahan sekarang orang lain pun ikut bergirang Air muka Leng Heng Pak Chiang berubah hebat Sedangkan si pemuda baju hitam alias Biaupa masih berdiri melongo sambil memandang ruyungnya yang patah Agaknya ia tak percaya kalau tenaga saktinya yang tiada tandingan itu telah ketemu batunya Setelah termangu sejenak, akhirnya ia membentak keras dan menyerbu lagi ke depan Berhasil dengan serangannya yang pertama, kepercayaan Hoi Giok atas kemampuan sendiri bertambah besar Ia putar ke samping menghindarkan terkaman musuh Kemudian dengan menggunakan kutungan ruyung tadi ia menyabat Sabatan ini seperti sekenanya, tapi sebenarnya mengandung daya serang yang dasyat Biaupa buru dua berkelit ke samping Secepatnya dia menghindar tapi ujung bajunya tersambar juga oleh sabatan ruyung patah Hoi Giok berbicara soal kepandayan silat Kendatipun dia kalah setingkat dibandingkan Hoi Giok Tapi pengalaman tempur jauh lebih banyak daripada Hoi Giok Andai kata ia dapat bertarung dengan hati yang tenang Mungkin dia tak akan sampai dikalahkan secepat itu Tapi kenyataannya sekarang, walaupun sikapnya tetap garang dan buas Tapi nyalinya sudah keder oleh keampuhan ilmu silat Hoi Giok Setelah pikiran kalut dan nyalinya pecah Andaikan beradu jiwa juga tiada gunanya Leong Heng Pets yang berkerut kening Cepat ia membentak pacu Tahan berbareng dengan itu ia melangkah maju dengan pelahan Tubuhnya yang tinggi besar dengan sekali loncat sudah tiba di samping Biaupa Ia merampas kutungan ruyung perak dan tangan pemuda baju hitam itu Lalu menghardik, kenapa belum juga mundur gerak maju dan merebut senjata ini Bukan saja cepat bahkan tepat, sungguh sangat mengejutkan Gerak tertawa berkumandang dan samping arena di mana para jago berada Dengan muka kelam Biaupa mundur beberapa langkah Lalu putar badan dan lari pergi dan situ Sambil memegang kutungan ruyung Leong Heng Pets yang sama sekali tidak memandang sekejap pun pada Biaupa Sebaliknya ia tersenyum kepada Hwi Giok Senyuman itu dalam pandangan orang lain mungkin merupakan suatu senyuman biasa Tapi Hwi Giok jadi bergidik tiba-tiba teringat kembali masa kecilnya Waktu berada di Hwi Lilong Piau Kiok Ia sering melihat senyuman semacam itu menghiasi wajah Seng Pamantam Tapi entah mengapa ia selalu merasa dibalik senyuman yang ramah itu seakan-akan terselit Sesuatu yang membuatnya merinding Setiap kali ia bercakap-cakap atau bermain dengan Tambun Ki Pamantam selalu menampilkan senyuman seperti itu dan mengajak puterinya berlalu Suatu kali tanpa disengaja ia masuk ke kamar Pamantam Waktu itu Pamantam sedang mempermainkan semacam benda di atas meja Ketika melihat ia masuk, senyuman seperti itulah segera tersungging di bibirnya Lalu ia diberitahu agar selanjutnya jangan masuk ke kamarnya lagi Bila mana ia mendapatkan sebuah benda yang disukainya Seringkali Seng Pamantam akan membawa senyuman semacam itu dan mengambil benda tadi Bahkan memberitahukan padanya bahwa sebagai pemuda tak boleh terlalu banyak bermain Sehingga lupa pada tugas seorang muda Ia tidak pernah dendam terhadap semua kejadian ini Karena dia menganggap Pamantam telah memberi nasihat kepadanya Agar dia belajar baik tapi entah mengapa Demi melihat senyuman tersebut pada saat dan keadaan seperti sekarang ini Tiba-tiba saja kenangan lama terlintas kembali dalam benaknya Membuatnya bergidik seperti apa yang dialaminya waktu kecil dulu Tanpa terasa ia menyurut mundur selangkah Leong Heng Peci yang tersenyum Katanya lagi orang selalu berkata bahwa pekikan burung hang muda tentu lebih nyaring daripada burung hang tua Hiantit, kau betul-betul telah membuat kejutan Kesuksesanmu sudah tentu sangat mengirangkan Paman Tapi ku kira lebih baik kau menyikir saja Ia tidak menunggu jawaban Hui Giok Begitu selesai bicara di alam tes putar badan dan menghadap ke arah lengkok siang bok Sambil mempermainkan kutungan ruyung di tangannya Ia berkata pula sambil tersenyum Kung Fu kalian berdua memang cukup mengagumkan Sampai aku jadi gatel tangan Yang menggetarkan kangong Tapi belum pernah seorang jago silapun yang pernah menyaksikan tokoh ini turun tangan sendiri Maka tiada yang tahu sampai di manakah tinggi rendahnya kepandayan tokoh termasur ini Suasana kembali menjadi gaduh Diam dua para jago mulai berbisik memperbincangkan soal ini Bahkan ada yang mulai bertaruh Ayo coba tebak pada jurus yang keberapa Leong Heng Pets yang akan mengalahkan kedua bersaudara keluarga leng itu 50 jurus 30 jurus Aku bertaruh 15 tahil Pegang 30 jurus Aku bertaruh seekor kuda Pegang 50 jurus Ternyata tak seorang pun yang berani mengatakan bahwa Lengkok siangbok yang akan menangkan pertarungan ini Air muka lengkok siangbok berubah jadi kehuah menyeramkan Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkan kedua bersaudara ini Menghadapi mati dan hidup mereka tetap menunjuk ketenangan yang mengagumkan Diam-diam para jago sama memuji Kedua bersaudara itu hanya melirik sekejap ke arah Wigiok dengan pandangan hambar Setelah membereskan pakaian mereka bersama-sama maju ke hadapan Leong Heng Pets yang Tanya mereka dengan dingin Akan pibu, beradu silat, atau Leong Heng Pets yang terbahak-bahak Mau pibu atau apa saja Kalian berdua boleh maju bersama berbicara sampai di sini Mendadak telapak tangannya di ayun ke depan Selarik cahaya perak segera meluncur ke angkasa bagaikan meteor Hanya sekejap saja cahaya itu lantas lenyap tak berbekas sambitan yang disertai tenaga dalam yang amat sempurna Itu sudah tentu menimbulkan kegemparan para jago Seruan kaget tertahan berkumandang di sana-sini Sementara tiang hang kiam dan si Huntu menyurut mundur beberapa langkah Helaan nafas dan seruan tertahan bergema Tapi Hwi Giok seolah-olah tidak mendengar apapun ia sedang berpikir apa makna yang sebenarnya dari kerlingan lengkok siangbok kepadanya barusan Hanya dia saja yang dapat memahami betapa beratnya perasaan kedua kaget yang berwajah dingin dan kaku ini Hanya dia yang dapat merasakan betapa berdukanya dan kerlingan itu Kerlingan itu mengandung arti perpisahan antara mati dan hidup Hwi Giok juga mengandung luapan perasaan kasih sayangnya terhadap Hwi Giok Seakan-akan mereka merasa menyesal karena tak dapat menyaksikan anak muda itu mencapai kesuksesan dan tersohor namanya dalam dunia persilatan Karena mereka cukup menyadari arti dan pertarungan ini Mereka pun menyadari baik soal kumful maupun tenaga dalam Mereka berdua bukan tandingan liong heng pet siang Seketika itu Hwi Giok merasa pikirannya sangat kalut dan bingung Berbicara soal budi, liong heng pet siang yang memeliharanya hingga dewasa Tapi tanpa lengkok siang bok, dapatkah ia sukses seperti hari ini? Berbicara soal hubungan batin, kendatip pun lengkok siang bok bermuka dingin dan kaku Tapi kebaikan mereka terhadap dirinya begitu mendalam Sehingga wajah kaku mereka tidak dapat menutup rasa kasih sayang mereka padanya Sementara dia masih melamun, tiba-tiba liong heng pet siang bertepuk tangan dan bergelak tertawa Hahaha, aku tambeng bila dengan tangan kosong tak mampu mencabut nyawa kalian Maka utang lama atau baru akanku hapus sampai di sini saja Mari, mari Nyaring amat gelak tertawanya Di tengah gelak tertawa itulah pelahan liong heng pet siang maju ke muka dan menghampiri lengkok siang bok Dua saudara leng dari lembah dingin ini serentak terpencar ke samping kiri dan kanan Mereka tak berani gegabah, diawasinya setiap langkah liong heng pet siang tanpa berkedip Sekejap metu kemudian, tubuh yang tinggi besar itu sudah berada tiga langkah di depan lengkok siang bok Dalam jarak sedekat ini cukup baginya untuk mengayunkan tangannya dan miscaya jalan darah kedua leng bersaudara dapat dicapainya Hui Giok angkat kepalanya, kebetulan sinar met selengkok siang bok yang dingin sedang mengerling ke arahnya Seketika itu juga kerlingan tersebut mengobarkan semangat Hui Giok, terasa darah dalam tubuhnya bergolak Tahan bentaknya tiba-tiba, walaupun tidak terlalu nyaring bentakan itu namun pada saat dan keadaan seperti ini Kedudukan Hui Giok dalam pandangan semua orang sudah berbeda, maka semua orang pun segera mengalihkan perhatian mereka kepada pemuda itu Dalam pada itu Hui Giok telah bertindak, dia bergerak maju ke muka dan berdiri di samping lengkok siang bok sambil merentangkan kedua tangannya untuk merintangi seng paman Berubah air muka Liong Heng Pan Chiang, tegum ya, hektometer, kini sayapmu sudah mulai tumbuh Apakah kau juga ingin mencoba kepandayan paman tam mana berani sahut Hui Giok cepat dengan tangan diluruskan ke bawah Liong Heng Pan Chiang tambeng tersenyum kalau begitu, mundurlah dan situ Hui Giok tidak mundur, sebaliknya malah menengadah sambil berkata lagi dengan nyaring maaf paman Keponakan takkan mundur dari sini, justru keponakan memberanikan diri akan memohon kepada paman tam agar lepas tangan tunggu dulu setelah menang atau kalah Pertaruhan kami sudah diketahui, hehehe bagus, bagus sekali Liong Heng Pan Chiang menukas sambil tertawa dingin Apakah tindakanku sekarang juga harus di bawah perintahmu berbareng dengan selesainya perkataan itu Tiba-tiba ia mendorong bahu Hui Giok sambil membentak minggir mencorong tajam sinar metu Hui Giok Ia tidak menghindar juga tidak berkelit, maksudnya serangan itu akan diterimanya begitu saja Siapa tahu, setelah hurat penting mati hidupnya tertembus Otomatis tenaga murni yang terkandung dalam tubuhnya akan menimbulkan daya perlawanan terhadap pukulan orang lain Seperti halnya orang biasa yang memegang sesuatu benda panas secara refleks tangannya segera diangkat kembali Dengan daya refleks ini, meski dia tidak bermaksud menghindari serangan tambeng, tapi ketika angin serangan menyentuh badannya Tanpa terasa tangan kirinya membalik ke atas dan langsung memotong urat na di pergelangan tangan lawan Liong Heng Pan Chiang berkerut kening, pergelangan tangannya digetarkan serangannya juga berubah harah Siapa tahu tangan Hoi Giok seperti tumbuh mata, kemanapun serangan itu beralih, jarinya selalu membuntutinya dan tetap mengancam pada urat na di pergelangan tangannya Padahal hakikatnya Hoi Giok sendiri pun tidak tahu kenapa tangannya bisa berputar seperti itu Bagaikan hal itu sudah sewajarnya saja, dengan leluasa dan begitu bebasnya tangan itu berputar ke sana kemari Dia tidak tahu kitab pusaka Herian Pilok adalah kumpulan ilmu silat mahasakti yang diciptakan oleh Hyetian Koyan, si Walet dari Hyetian, seorang tokoh sakti dunia persilatan Pada masa mudanya Hyetian Koyan malang melintang dalam dunia persilatan boleh dibilang ilmu silat dan pelbagai perguruan di dunia ini berhasil dipelajarinya Maka tidak heran jika isi kitab pusaka Herian Pilok terdiri dan intisari ilmu silat berbagai aliran Selama satu tahun terakhir ini, setiap hari Hoi Giok mengapalkan isi kitab pusaka itu dengan tekun Boleh dibilang catatkan dalam kitab itu sudah apa semua di luar kepala Padahal ilmu pukulan yang digunakan Leong Heng Patsi yang tercantum pula dalam kitab Herian Pilok dengan Demikian maka tanpa disadari Hoi Giok setiap jurus yang digunakan anak muda itu justru merupakan jurus anti pukulan Leong Heng Patsi yang itu Begitulah, kedua orang itu terus bergeser kian kemari sudah tentu para jago tak paham akan rahasia di balik pertarungan itu Mereka sama terbelalak dan melongo heran Sedingin es wajah Leong Heng Patsi yang sungguh tak terlukiskan rasa kagetnya Setelah bertarung tiga putaran tiba-tiba ia tarik kembali serangannya setelah mengamati sekejap wajah Hoi Giok Lalu dia terbahak-bahak Hahaha Anak Giok, apakah kau betul-betul ingin berkelahi dengan pamanmu? Keponakan berharap paman Tan suka berbuat kebaikan dan sudahi persoalan hari ini sampai di sini saja Sahut Hwi Giok sambil membusungkan dada Sebetulnya ia merasa tubuh tambeng terlampau tinggi besar Tapi setelah ia busungkan dadanya tiba-tiba dirasakan bahwa ia sama tingginya dengan tambeng Serta merta rasa jari yang semula mencekam itu lenyap beberapa bagian Berkilat sinar metel, tambeng otaknya berputar keras Sejak belasan tahun berselang ia sudah berambisi ingin menjadi pemimpin dari para jago silat dunia persilatan Ia merasa betapa aidnya jika seorang pemuda yang baru berusia 20 tahunan tak mampu dikalahkannya Karena itu, meski hawa marah membakar hatinya dan menimbulkan nafsu membunuh Namun wajahnya masih tetap tersungging senyuman katanya Berbicara hubungan kita, seharusnya apa yang kau mohon tak boleh kutolak dengan begitu saja Akan tetap ya, kecuali hari ini saja bila lain kali kau Keponakan hanya minta agar paman tan menunggu sampai menang atau kalah di antara aku dan kedua leng lociampu ini diketahui Tukas Hwi Giok cepat, ia keputusan akhir sudah ada Maka bagaimanapun hasil pertarungan antara paman tan melawan leng lociampu Berdua siyauti tak akan mencampurinya dalam mengucapkan kata-kata tersebut Ia sama sekali tidak merendahkan atau melemaskan posisi lengkok Siangbok hal ini tentu saja menumbuhkan rasa terima kasih yang amat sangat dalam hati kedua orang aneh itu Lengkok siangbok adalah tokoh persilatan yang sudah lama tersohor namanya dalam Duma Persilatan Persilatan, seandainya Hwi Giok menampilkan diri karena bertujuan melindungi kedua orang itu Maka lengkok siangbok akan lebih baik mengadu jiwa daripada unjuk kelemahan dihadapan jago dua persilatan lainnya Tapi nyatanya sekarang Hwi Giok berkata bahwa tindakannya itu adalah demi menjamin kelancaran pertaruhannya dengan kedua leng bersaudara itu Meskipun tujuan sebenarnya hendak menolong mereka berdua Soal gengsi bagi orang persilatan seringkali dipandang lebih berharga daripada nyawa sendiri Hwi Giok memang tak berpengalaman tetapi dengan wataknya yang mulia dan bijaksana Ia merasa tidak seharusnya melukai gengsi orang baik dalam tindakan maupun perkataan justru karena watak mulia dan bijaksananya inilah Di kemudian hari ia dapat menjadi seorang pemimpin dunia persilatan yang dihormati dan disedani baik oleh orang-orang kalangan Hekcu maupun oleh orang-orang golongan Pekcu Berkilatlah mata Liong Heng Pekci yang tambeng, tiba-tiba ia putar badan, lalu membentak nyaring Sudahkah kalian dengar perkataan Hiu Tai Sian Seng tadi melengak semua jago mendengar pertanyaan itu Dalam pada itu tambeng telah membentak pula, sebelum menang atau kalah dalam pertaruhan mereka diketahui barang siapa berani berbuat hal dua yang tidak menguntungkan lengkok siang bok Itu sama artinya dengan tidak memberi muka kepada aku Liong Heng Pekci yang Meskipun dengan alasan ini ia bermaksud menyelamatkan muka sendiri, tapi ucapan itu cukup kering dan gagah Maka ketika para jago menyatakan kesanggupannya air muka Liong Heng Pekci yang pun pulih kembali dengan senyuman ramahnya Jika ia berkata lagi, aku dan Hiu Tai Sian Seng telah berhubungan selama dua keturunan Maka setiap perkataan yang diucapkan Hiu Tai Sian Seng sama pula seperti apa yang ku ucapkan sendiri barang siapa merasa dirinya sebagai sahabat tambeng Untuk selanjutnya juga harus menganggap Hiu Tai Sian Seng sebagai sahabatnya Demi mempertahankan gengsi dan kedudukan sendiri, mau tak mau ia harus mengangkat tinggi juga kedudukan Hui Giyok Sekali lagi para jago menyambut seruan itu dengan sorak gegap gempita Hui Giyok terharu sekali atas kejadian ini Ai bagaimanapun juga, Paman tak memang baik kepada ku demikian pikirnya Sementara itu Liong Heng Pekci yang telah berpaling dengan wajah berseri digenggamnya tangan pemuda itu erat-erat Lalu berkata Giyok Ji, Paman betul-betul ikut merasa gembira atas kesuksesan yang kau capai sekarang Arwah ayahmu di alam bakat tentu juga akan ikut bergembira menyaksikan keberhasilanmu ini Waktu bicara tampak sikapnya amat simpatik, seakan-akan ucapan tersebut betul-betul timbul dari lubuk hatinya Hui Giyok merasakan hawa hangat yang terpancar masuk lewat tangan orang yang lebar Apalagi menyinggung soal ayahnya, Hui Giyok semakin terharu Ia termanggul sesaat lamanya Dengan tergegap ia berkata Budi kebaikan Paman tam tak ternilai tingginya Selama hidup keponakan tak akan melupakannya Liong Heng Pekci yang tambeng menghela nafas panjang Katanya, ai, walaupun kedudukan kita sekarang tampaknya bermusuhan Tapi pada hakikatnya semua itu adalah hasil permainan busuk kaum kerocoh dunia persilatan Ku harap sikapmu kepadaku selanjutnya masih juga seperti dulu Bila kau merasa orang-orang lain bersikap dingin dan kejam kepadarnu Pulanglah ke rumahku, Paman tam akan menyambut kedatanganmu dengan senang hati Perkataan yang penuh kehangatan membuat Hui Giyok sangat terharu Air mata pun berlinang dua Adegan ini tentu saja membuat tercengang kawanan jago lainnya Mereka tidak mengerti kenapa tamcong Piau Tau dari Hui Leong Piau Kiyok bisa bersikap Begitu misalnya dengan Beng Cu Perserikatan Orang-orang Kang Lam sesudah berlangsungnya pertarungan tadi Gopeng dan si jenggera yang pausiautian yang berdiri di tengah kerumunan orang Yang banyak itu saling pandang sekejap, saling memberi isyarat Lalu pausiautian juga melirik sekejap ke arah Ko Anjia Ko Anjia manggut-manggut setelah menghela nafasa berkata Ya, padahal kekatnya dunia persilatan itu seperti satu keluarga besar Jika tamcong Piau Tau bisa bekerja sama dengan Hui Tai Sian Seng Hal ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang patut digirangkan Pausiautian dan Gopeng mendengus, tapi Ko Anjia pura dua tidak mendengar Setelah pertarungan berakhir, untuk menyatakan perguruannya juga berhubungan intim dengan tamcong Piau Tau Sebetulnya dia ingin maju ke muka dan mengucapkan beberapa kata yang dapat meningkatkan martabatnya di mata umum Tapi sebelum Ko Anjia maju ke muka, Liong Heng Pet Chi yang tambeng telah menggenggam tangan Hui Giok kencang dua dan berkata lagu setelah lama berpisah Sebenarnya aku ingin berkumpul lebih lama denganmu tapi apa daya kalau urusan lain sedang menunggu penyelesaian ku Mau tak mau aku harus pergi lebih dulu Baiklah, bila urusan telah selesai semua, tentu aku akan mengajak kau bercakap dua sepuasnya Saking terharunya, waktu itu Hui Giok merasakan tenggorokannya seperti tersumbat Sepatah kata pun tak mampu diucapkan, dia hanya mangguk belaka Dengan dingin Liong Beng Pet Chi yang mengerling sekejap ke arah lengkok siang bok Seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu segera dibatalkan Aku pergi dulu akhirnya dia berseru Sekali lagi ia genggam tangan Hui Giok sebelum pergi Tapi beberapa langkah kemudian tiba dua ia berpaling dan menambahkan Bunki baik dua saja ia sering membicarakan tentang dirimu Hui Giok sedang mengantar kepergian Seng Paman dengan langkah pelahan Demi mendengar perkataan itu dia merandek dan tertegun Benarkah dia masih memikirkan diriku? Masa ia masih ingat padaku semua sikap dan bayangan orang seolah-olah meninggalkan dia? Kini yang tersisa hanya bayangan tubuh tambunki Bagaimana menderitanya? Betapapun sedih dan betapa ia berusaha melupakannya Namun kenangan itu ternyata sudah terukir dalam dua dilubuk hatinya Meski kenangan itu sudah lama lalu namun kenangan lama itu terasa masih baru Ia terbayang kembali pemandangan dalam taman rumput yang hijau Bunga beraneka warna menyiarkan bau harum semerbak Disitulah ia bermain bundu dengan tambunki Betapa murninya perasaan itu Sekalipun ia akan mendapatkan segalanya Namun saat-saat yang manis Saat dua yang mesra itu tak mungkin kembali lagi Sekalipun ia dapat mempelajari segala kepandayan Segala pengetahuan Namun ia tak akan berhasil mendapatkan cinta yang suci dan polos seperti itu Selama hidup manusia hanya mengalami satu kali cinta pertamanya Seperti juga hanya sekali saja manusia mengalami kelahiran dan kematiannya Dengan termangu-mangu ia berdiri di situ hampir saja lupa di manakah ia berada waktu itu Ketika ia menengadah Tau-tau lengkok siangbok telah berdiri berjajar di hadapannya Sedang liong, hok, pet, chiang entah kemana perginya Leng hontiok sedang menatapnya dengan metu yang berkaca-kaca karena air mata Apa yang sedang kau pikirkan tegurnya kemudian sambil menghela nafas Kenangan lama, hui giyok tertawa pedih Aku sedang membayangkan kenangan lama Tiba-tiba ia bertanya apakah kalian juga pernah memenangkan kejadian masa lalu Kedua leng bersaudara saling pandang sekejap, lalu mengangguk Setiap orang tentu mempunyai kenangan kata hui giyok lebih jauh Ada yang mempunyai kenangan manis, ada yang mempunyai kenangan pahit Kenangan manis ibaratnya sejumlah kekayaan Jika kekayaan dapat ludes, maka kenangan tak akan lenyap untuk selamanya Kenangan orang yang miskin terkadang jauh lebih berharga daripada kenangan orang kaya Percayakah kau akan hal ini ya, benar kedua leng bersaudara menghela nafas Samlil mengangguk Setelah termenung sebentar, hui giyok berkata lebih jauh Ada orang yang berjuang sepanjang hidupnya dan berhasil mendapatkan nama, kedudukan dan kekayaan seperti yang diharapkan Tapi bila memandang ke belakang, ternyata kenangannya penuh dengan penderitaan dan penghinaan Sebaliknya ada yang hidup sengsara Tapi dikala usia lanjut, ketika ajal hampir tiba Ia mempunyai banyak kenangan indah Coba bayangkanlah manusia yang manakah yang lebih bahagia di antara kedua jenis manusia itu Kedua leng bersaudara termenung, sebelum mereka memberikan jawaban, tiba dua terdengar suara gelak tertawa yang amat nyaring berkumandang memecah kesunyian Hui giyok terkejut dan berpaling siapa hardiknya Hahaha, hui taistang seng, baik-baikah selama ini gelak tertawa seseorang kembali menggema di angkasa Berbareng dengan berakhirnya gelak tertawa itu dari balik batu di kegelapan sana muncul sesosok bayangan dengan gerakan cepat ia melayang tiba Orang ini berperawakan tinggi besar, jenggotnya berkibar terambus angin, tangan kirinya memegang kipas Hui giyok segera kenal orang ini sebagai sin ciucian hui yang sudah berpisah hampir setahun lamanya Baru saja kawanan jago mengantar kepergian leong hengpeci yang tambeng, kini mendadak muncul lagi sin ciucian hui Semua orang menjadi gempar, siapapun tak menyangka pemilik perkampungan lombong sanceng yang jauh terletak di Kanglem bisa datang ke wilayah Tionggoan sini Hal ini seakan-akan telah membuktikan dugaan-dugaan mereka tadi, yaitu 55 jiwa penghuni kantor hui liong piyau kiok cabang Kanglem betul-betul telah dibantai oleh sin ciu Setibanya di tengah harna, sin ciucian hui memandang sekejap sekeliling tempat itu, sambal terbahak-bahak, kemudian serunya lagi Hahaha betul-betul sangat ramai, tak pernah kusangka di tempat sepi ini bakal bertemu dengan sahabat sebanyak ini Hal ini sungguh sangat menyenangkan Setelah terbahak-bahak, sinar matanya beralih kembali ke arah Wigiok dan mengamatinya dan atas sampai ke bawah lalu sambil tertawa nyaring Katanya lebih jauh, tapi kejadian yang paling mengembirakan hatiku adalah kemampuan Bengtoako dan perserikatan orang-orang Kanglem kita yang sanggup menggempur mundur liong heng pet siarik tam beng hanya dengan dua tiga patah kata saja Hahaha, kejadian ini betul-betul suatu peristiwa yang mengembirakan liong heng pet siang ternyata kecundang di daerah Tionggoan Dari gelap tertawanya yang nyaring dapat diketahui betapa gembiranya karena kejadian tersebut Wigiok jadi melengak nol ha jadi Cian Cheng Chu sudah datang sejak tadi Hahaha, memang aku sudah datang sejak tadi, tapi lantaran tak tega menyaksikan kejengahan liong heng pet siang Maka sampai kini baru unjuk diri hahaha, mulai sekarang, perserikatan orang-orang Kanglem kita benar-benar boleh berbangga diri dalam dunia persilatan Sebab kita mempunyai seorang Bengcu Toako yang mahasakti Dari nada perkataannya itu dia melukiskan mundurnya liong heng pet yang disebabkan jori pada kehebatan kufu Wigiok Seketika juga para jago yang sebagian besar terdiri dan orang-orang perserikatan Kanglem bersorak-sorai memberikan sambutan yang meriah Sorak-sorai yang gengap gempita itu berkumandang hingga jauh, terdengarlah teriakan nyaring hidup Hwi Tai Sian Seng Nama besarmu menggetarkan seluruh dunia, perserikatan orang-orang Kanglem merajai persilatan bagaikan api yang membakar hutan kering Dalam sekejap metel, teriakan itu telah menjalar kemana dua, tersiar ke seluruh dunia persilatan Angin malam berambus kencang, api unggun berkobar, suara yang gegap gempita itu menimbulkan pergolakan darah panas di dadah Wigiok Teriakan itu bagaikan ombak samudera yang menumbuk batu dua karang, menumbuk hati sanubari Wigiok Gulungan ombak menghanyutkan noda dan lumut di atas karang, sorak-sorai yang menghanyutkan kemurungan dan kesedihan hati Wigiok Pelahan wajahnya kembali berseru sinar tajam kembali terpancar dan balik matanya Dengan pandangan tajam, Shinji Ucian Hui mengawasi perubahan air mukanya bagaikan seekor binatang buas yang siap menerkam mangsanya Dan tiba-tiba diketahui sasarannya telah berubah menjadi seorang pemburu yang cekatan dan berpengalaman Sedikit pun tak berani melemaskan pengamatannya atas perubahan yang terjadi pada wajah Wigiok Suara sorak-sorai akhirnya pun berhenti, sambil mengelus jenggotnya Shinji Ucian Hui terbahak-bahak Hahaha bila kita tinjau dan suara sorak-sorai barusan ini, tak perlu diragukan lagi dunia perselatan Pasti akan berada dalam kekuasaan saudara Hui serunya kembali ia menengadah dan terbahak-bahak Sehingga orang lain tak dapat menangkap maksud yang terkandung dalam pancaran sinar matanya Lengkok siang ho meski juga ikut bergembira bagi kesuksesan Hui Giok Akan tetapi mereka kelihatan murung, diam-diam kedua orang itu menyingkir dari situ, menuju batu padas di sebelah barat sana Sementara itu Hui Giok sedang berkata sambil tersenyum Aku tak berani menerima sanjungan saudara Tian itu sebab pada hakikatnya kepergian Tam Chong Piao Tau tadi adalah karena dia mengingat hubungan baik kami di masa lalu Hahaha, kelirulah saudara Hui bila berkata demikian Sin Chi Ucian Hui bergelak tertawa Bayangkan saja, Liong Heng Peci yang tambeng itu manusia macam apa sekalipun Ia mempunyai hubungan baik dengan saudara Hui pada masa lampau Tak nanti ia akan bertindak merugikan nama baiknya hanya demi memandang hubungannya denganmu Ketahuilah orang ini selalu bekerja tidak kepalang tanggung Bila perlu dia akan membunuh setiap pengalang yang merintanginya Mana dia bisa mengingat hubungan masa lalu HMM, setelah mendengus dia berhenti sebentar lalu sambungnya lagi Hui Heng kedatanganku sekarang justru hendak memberitahu kepadamu apa sebenarnya hubungannya antara Liong Heng Peci yang tambeng dengan Hui Heng Cuma sekarang belum tiba saatnya untuk kubicara, maka harap tunggu sebentar lagi Nanti Hui Heng akan mengetahui dengan sendirinya sebenarnya Liong Heng Peci yang tambeng mempunyai hubungan budi Hui Giyok berkerut dari timbul kecurigaan di dalam hatinya Dia bertanya keheranan saudara Tian, sebenarnya apa maksud perkataanmu ini? Aku benar-benar tidak paham, apakah? Tapi sebelum kata-katanya berakhir dengan dahi berkerut mendadak Sin Ji Ucian Hui membentak Cuma beberapa orang ini saja Hui Giyok berpaling tertampaklah dari kerumunan orang banyak Tiba-tiba muncul puluhan orang laki-laki berbaju hitam Ada yang membawa senjata tajam Ada pula yang menelikung tangan sekawanan jago perselatan dengan ilmu Kim Najil Hoat Tapi yang jelas orang-orang itu diseret keluar dari kerumunan orang banyak Di antara kawanan jago yang tertangkap itu ada yang masih coba merontah Tapi ada pula yang hanya menurut dengan membangkang wajah mereka sama diliputi rasa kaget, heran, marah dan takut Malahan di antaranya ada pula yang sedang bertanya dengan ada gugup Ada urusan apa Sin Ji Uang Chiapin terdapat di antara gerombolan yang ditangkap Wajahnya pucat, langkahnya sempoyongan tampaknya ia sudah menderita luka yang cukup parah Dua orang laki-laki setengah baya yang bertubuh kurus, jangkung dan berwajah menyeramkan seorang Dengan bersenjatakan sepasang poan koan pit mengikut dengan ketatnya di belakang Chiapin Sedang yang lain berkantung kulit di pinggangnya Bertangan kosong dan gerakan yang lincah mengikut di belakang gerombolan itu dari jarak dekat tangan Entah menggenggam senjata rahasia apa, tapi matanya yang tajam mengawasi terus langkah orang-orang itu Kedua orang ini belum dikenal, tampaknya bukan anggota Longbong San Cheng Dilihat dari mukanya yang bengis, jelas mereka adalah tokoh-tokoh kalangan Lok Lin yang hidup dalam kekerasan Hati Hiu Giok tergerak, dengan perasaan tak mengerti ia tanya sebenarnya apa yang telah terjadi Orang-orang ini sama sekali tak pandang sebelah metu kepada Hutai Sian Seng Maka harus ku beri hajaran yang setimpal pada mereka agar orang perselatan tidak lagi meremahkan kebesaran Serta kewibawaan Hui Tai Sian Seng, tapi titik Hui Giok berkerut kening Sebelum kata-katanya berlanjut, senyum yang menghiasi wajah Sin Ji Ucian Hui tiba-tiba lenyap tak berbekas Dengan suara tertahan ia menegur, Liok Lote, apakah tak ada orang lain lagi laki-laki kurus berkantong kulit di pinggangnya itu maju ke muka Setelah memberi hormat katanya, ribuan orang yang berkumpul di bukit ini bertepuk tangan dan bersorak-sorai begitu mendengar nama Hui Tai Sian Seng Kecuali belasan orang ini yang membungkam dan sudah tiada orang lain lagi Sin Ji Ucian Hui mendengus HMM Bagaimana pula dengan Piao Tau Si Chia itu tanyanya sambil manggut-manggut Ketika melihat kemunculan Cheng Chu ia lantas berusaha kabur dari sini Aku dan Jite segera melakukan pengejaran Ia coba melawan tapi setelah ku sambit pantatnya dengan jarum Jet Hui BWL-A, bunga HW-E7 kelopak Kemudian Jite yang menyusul tiba menambai pula dengan suatu pukulan Hian Yohawasah Burung hitam menyambar pasir, baru ia menyerah kalah Meskipun sikapnya terhadap Sin Ji Ucian Hui cukup menghormat Tapi baik dalam berbicara maupun dalam tindak tanduknya menunjukkan keangkuhan jelas Ia merasa bangga atas kemampuan ilmu silatnya Hui Giyok semakin bingung dan curiga Akhirnya ia pun bertanya dengan dahi berkerut Apakah lantaran orang dua ini tak mau bertepuk tangan dan bersorak untukku? Maka mereka ditangkap oleh saudara-saudara yang Cian Heng persiapkan di sekitar tempat ini Sin Ji Ucian Hut Pura II tidak mendengar pertanyaan itu Sambil terbahak dua ia malah berseru coba lihat Aku sampai lupa memperkenalkan kedua orang saudaraku ini kepada Hui Heng Sambil tergelap dia lantas menudin laki dua yang menggembolkan tung kulit Katanya, dia ini adalah Toako dari Pasan Siang Set Sepasang malaikat dari Pasan, seorang begal budiman yang selama ini beroperasi di sekitar sucuhan dan iolan Orang menyebutnya sebagai Bu Imwo Hoa Kwi Kiam Chiu Bunga bewe tanpa bayangan yang memikin setan pun pusing Liok Tian Hoa Dan inilah Hui Tai Sian Seng Tentunya kau sudah mendengar nama besarnya bukan jadi aku tak perlu menerangkan lebih jauh Walaupun Hui Gio masih merasa kaget bercampur curiga Tapi ia tak mau bikin malu orang Terpaksa kata-kata yang akan diucapkan ditahan Sambil menjura sahutnya dengan tersenyum Selamat berjumpa Selamat berjumpa padahal yang benar ia belum pernah mendengar nama Pasan Siang Set Tentu saja ia pun tak tahu kedua bersaudara ini sudah lama sekali tersohor di kalangan Hek Tung Selamanya mereka bekerja sendiri Bukan saja hatinya kejam Tangan mereka sudah penuh berlumuran darah Oleh sebab baru-baru ini mereka dikejar oleh seorang musuh bebu yutan yang liai Dan walaupun mereka berdua licik dan banyak tipu muslihatnya Tapi karena musuh mereka lebih kuat Kungfunya lebih liai Akhirnya mereka menggabungkan diri dengan pihak Lombong San Cheng Waktu itu Sin Ji Ucian Hui sedang membutuhkan orang Sudah tentu kedatangan mereka disambut dengan gembira Wajah Bu Imbewe Hoa Kui Kian Chu menampilkan senyuman dingin dan palsu Sambil memberi hormat Katanya, kami berdua bersaudara telah menggabungkan diri dengan perserikatan orang-orang Kang Lam Mulai sekarang kami adalah anak buah Hui Tai Sian Seng Setiap perintah Hui Tai Sian Seng Sekalipun harus terjun ke lautan api Kami bersaudara pasti tak akan menolaknya Bagus, bagus Seru Sin Ji Ucian Hui sambil tergelak Hui Heng Bukan saja Liu Klotoa adalah seorang laki-laki sejati Liu Jite yang disebelah sana pun seorang gagah yang jarang ada dalam dunia persilatan Kemudian sambil menuding laki-laki bersenjata poan kean pit Katanya, dia adalah orang kedua pasan siang set yang disebut Hui Hang Tiat Pit Cheng Kangou Pit baja memburu angin yang menggetar sungai telaga Liu Tian Li Liu Ji Hiap Mereka berdua bukan saja memiliki kungfu yang hebat Mereka pun mahir menggunakan senjata rahasia yang ampuh Setelah mereka jadi anak buah saudara Hui Apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh perserikatan orang dua Kang Lam Dengan rasa apa boleh buat Hui Giok mengangguk Tapi ia tak lupa kembali pada pokok pembicaraan Katanya pula, saudara Chian Apabila orang-orang ini memang tindakan ku ini mempunyai maksud yang dalam Tukasin Ji Ucian Hui cepat Harap saudara Hui tunggu sebentar lagi Segera kau akan tahu apa yang terjadi sebenarnya Dalam pada itu Sin Lu Tuwi Hang Siapin dengan metu yang bengis Masih terus mengawasi ke arah sini Tiba-tiba ia berteriak Orang Chian Apa yang hendak kau lakukan terhadap aku Orang Chian Sin Ji Ucian Hui tertawa dingin Pelahannya maju ke muka dan sahutnya dengan ketus Coba terkalah apa yang hendak ku lakukan terhadap dirimu Meskipun sudah terluka Tapi keangkuhan Sin Lu Tuwi Hang tidak berkurang Kendatipun luka di tubuhnya terasa sakit sekali Hingga harus ditahan dengan menggigit bibir Ia tertawa seram Hehehe ingin kulihat apa yang berani kau lakukan terhadap Chia Toa Piautau Kecuali bila di kemudian hari kau tak ingin muncul lagi dalam dunia perselatan Hahaha Para Piausu dari Hui Lyong Piaukiok tak nanti akan berkerudahi Meskipun batok kepalanya dipenggal orang Cuma Wahai orang Chian beranikah kau melakukannya? Kau berani Belum kata-kata itu berakhir Tiba dua Tui Hang Tiat Pit Cheng Kangong tertawa dingin Ujung pitnya berputar lalu dengan gagang poan koan pit yang keras ya ketuk bahu Chiapin Chiapin menjerit kesakitan lalu jatuh terkapar sepintas lalu Ketukan Lyok Tianli itu tampaknya pelahan Padahal disertai enam bagian tenaga murninya Ketukan tersebut telah menghancur lumatkan tulang bahunya Penderitaan tulang hancur sekalipun seorang laki baja juga tak tahan Apalagi Sin Lu Tui Hang Chiapin Saking sakitnya peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya Ia merontah bangun dan memaki kalang kabut Orang Sucian, bila berani bunuh saja Chiato Ayah ini Bila kau hendak menggunakan Kera Keji untuk mempermainkan diriku Jangan salahkan diriku jika ku caci maki nenekmu yang tujuh belas keturunanmu Bagaimanapun juga sejak masih muda Ia sudah terjun ke dunia persilatan sedikit Banyak kebiasaan orang Kangong sudah tumbuh dalam hati Sanu Berinya Maka setelah kesakitan, tak tertahan lagi meluncurlah kata dua kasar seorang persilatan Sedingin es wajah Sin Chi Ucian Hui Setajam semilu sorot matanya dipandangnya orang itu dengan dingin Ejeknya ingin ku ketahui bagaimana caramu memaki orang kipasnya bergoyang berulang kali Tui Hang Tiap Hat Le Jok Tian Li dengan dahi berkerut segera mengetuk sekali lagi Ketukan kali ini menggunakan tenaga yang lebih kuat Yang dituju adalah tulang bahu sebelah lain Sekali lagi Chiapin menjerit kesakitan Ayo makilah ejek Luyok Tian Li sambil tertawa dingin Kedua tulang bahu Chiapin sudah hancur Sakitnya merasuk ke tulang sum-sum di atak sadar lagi Dan tentu saja tiada kata dua makian yang dapat diucapkan Menyaksikan kekejaman Sin Chi Ucian Hui para jago berdiri tertegun Hui Giok tak tahan Segera ia bergerak maju untuk mencegah Tapi sebelum ia melakukan sesuatu tindakan Dari kerumunan orang banyak telah muncul seorang laki baju merah Dan berteriak keras dia adalah si jenggera yang pausiautian Setibanya di depan Chiapin Ia rentangkan tangannya lebar-lebar Lalu kepada Sin Chi Ucian Hektometar bentaknya dengan mata melotot Cian Cheng Chu Apakah betul dua hendak kau hajarnya sampai mampus Cian Hui memandangnya sekejap dengan dingin Lalu balik bertanya Bukankah kau ini si jenggera yang pausia titian dari Kim Koh Pang Betul Cian Cheng Chu Orang Su Chia ini tidak terlalu busuk Dia pun tidak melakukan kesalahan Apa dua lagi pula mempunyai budi terhadap diriku Mengapa kau bersikap sekeji ini terhadapnya Dengan wataknya yang kasar Ucapan itu pun tidak sungkan-sungkan Ia lupa bahwa lawan bicaranya adalah Sin Chi Ucian Hui yang kejam Kontan saja pasan siang set yang berada di belakangnya berubah air mukanya Nafsu membunuh menyelimuti wajahnya Demikian pula halnya dengan para jago Sedang Hui giyok diam-diam menghela nafas Pikirnya orang ini tak malu disebut seorang laki dua sejati Setelah menerima budi orang sampai mati pun tak melupakannya Dia berpaling Dilihatnya Sin Chi Ucian Hui berdiri dengan wajah sedingin es Dan lagi berkata Sebagai anggota perserikatan orang dua kang lam Tanpa sebab kau telah menerima budi orang Hal ini merupakan dosa Kemudian kau berani bertingkah di hadapan Hui Tai Sian Seng dan diriku HMM aku ingin bertanya kepadamu Kau anggap dirimuku siapa? Berani mengucapkan kata-kata semacam itu di sini Apakah kau tidak takut mampu selantas apa yang mustiku katakan kekoan? Pau Siaw Tian balas berteriak Memangnya aku harus berlutut di hadapanmu Baru selesai dia bicara Pik baja liok tian ha sudah berkelebat Secepat kilat Pau Siaw Tian segera merasa lututnya kaku Dan sakit luar biasa Tak lahan lagi ia jatuh berlutut di tanah Hui giok diam dua ikut kaget menyaksikan adegan itu Pikirnya sungguh cepat gerak tangan orang si liok ini Tiba dua kihkoan Pau Siaw Tian membentak dan berusaha berdiri lagi Tapi tui huntiat pik telah bertindak lebih cepat Sepasang pil baja berkelebat ke muka Masing dua menutup jalan darah gankeng dan citi di tubuh lawan Belum habis Pau Siaw Tian berteriak sudah tertotok kaku bagaikan patung Tubuh tak bisa berkulit mulut pun tak mampu terkatuk Hehehe Sungguh tak tersangka dalam perkumpulan Kim Kehpang Terdapat manusia tak becu seperti ini Ujar Sin Ji Ucian Hui sambil tertawa dingin Hari ini aku harus mewakili Siang Itti untuk memberi hajaran setimpal kepada manusia tak berguna macam ini Dengan dahi berkerut kembali ia memberi tanda kepada pasan Siang Set Kedua bersaudara dari pasan itu segera mengempit Siap Pin dan Pau Siaw Tian Air muka para jago sama berubah hebat belasan orang berbaju hitam yang tertangkap pun menjadi pucat Saking takutnya mereka betul dua tak berani berkutik Seorang laki dua kekari yang ketakutan hingga berkeringat dingin tiba dua jatuhkan diri berlutut di tanah Sambil merangkak maju teriaknya keras-keras Aku tadi ikut bersorak tanpa sengaja Siang cengcu, ampunilah jiwaku Aku sama sekali tiada hubungan apa dua dengan Hui Lilong Piao Kiok Aku justeru penyanjung perserikatan orang dua kang lam Hidup Cian Chengcu Hidup Hui Tai Sian Seng Hui Giok berkerut dahi lalu menghela nafas panjang saudara Cian Kau tak boleh berbuat demikian katanya lembut Ketika berpaling, tiba dua dilihatnya pasan Siang Lima Eti yang mengempit Siap Pin dan Pau Siaw Tian Dan sudah menuju ke tempat kegelapan segera ia membentuk Tunggu sebentar, dengan suatu gerakan cepat dan enteng Ia melayang turun tepat di hadapan pasan Siang Sat Melihat kejadian itu, air muka Sin Ji Ucian Hui berubah hebat Tapi sejenak kemudian sambil tersenyum ia berkata Saudara Hui kau tidak tahu, bangsat dua itu Bagaimanapun juga kedua orang ini tidak ada dosa yang pantas dihukumati Tukas Hui Giok dengan muka kering Tidak seharusnya kau berbuat sekeji itu terhadap mereka Sin Ji Ucian Hui tertawa terkekeh Tiap perkumpulan mempunyai peraturan Perkumpulan tiap rumah tangga mempunyai peraturan rumah tangga Saudara Hui, Hui Giok sekarang sama sekali tidak lemah sebagai Hui Giok yang dulu Dengan metu berkilat tajam menyela dengan suara berat Ya, benar tiap perkumpulan mempunyai peraturan perkumpulan Tapi apakah kau sudah lupa siapakah bangcu perserikatan orang dua Kang lamai remuka Sin Ji Ucian Hui berubah tebal Ia memandang sekejap ke arah kawanan jago di sekeliling tempat itu Dan segera membentak setelah Hui Tai Sian Seng memberi perintah kenapa tidak cepat dua bawa kedua orang itu Untuk merawat luka mereka dengan baik dua dan membebaskan jalan darahnya Apakah kalian sudah lupa siapakah bangcu perserikatan orang dua Kang lam?